Hai batang padi ini penuh dengan warung penuh dengan hama tapi padinya masih tahan perubahan iklim dapat mengubah hubungan hama dan tanaman menghasilkan dampak yang memperparah kejadian dan serangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu variasi latar belakang ketua untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit merupakan salah satu cara untuk mencegah berkembangnya serangan serta mencegah patahnya ketahanan yang dimiliki oleh varietas yang ditanam secara luas saat ini sebagian besar varietas padi yang ditanam di Indonesia memiliki latar belakang tetua yang rentan terhadap serangan hama wareng padi transgenic VR46 bertipe tanaman tegak jumlah keanaan produktif sebanyak 30 batang perumpun dan jumlah gabah isi permalai sebanyak 300 butir varietas ini berumur 85 hari setelah tanam dengan hasil rata-rata 9 ton dengan potensi hasil 10,5 per hektare ketahanan terhadap orang coklat yang dimiliki VR46 lebih baik dari varietas-varietas yang pernah ada karena selain memiliki ketahanan terhadap ketiga biotip dan populasi lapang padi transgenic hasil persilangan dengan sorghum mempunyai ketahanan dan genetik sorghum yang membuat padi VR46 menjadi salah satu benih yang akan menjadi sahabat petani yang akan menjadi juru selamat di saat serangan wareng yang menggagalkan hasil panennya bagi sahabat tani yang ingin sering dan ingin mendapatkan benih VR46 bisa hubungi nomor telepon di deskripsi video kami adalah penghubung antara petani dan pemuliha atau penemupa di VR46 pesanan akan kita teruskan dan insyaallah bisa sampai ke penjuru petani di seluruh Indonesia jangan lupa untuk selalu subscribe salam tani saatnya petani naik kelas